Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banten mencatat sebanyak 6 kecamatan diterjang banjir, pasca hujan yang mengguyur sejumlah daerah sejak Selasa 31 Desember 2019. Belum diketahui apakah ada korban akibat peristiwa tersebut, petugas saat ini masih melakukan penanganan di titik banjir. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BP BD Banten M. Juryadi kepada Kabar Banten Rabu 1 Januari 2020. Juryadi mengungkapkan banjir tersebut melanda 4 kabupaten dan kota di Banten, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data sementara hingga pukul 12 tadi diketahui titik banjir terbanyak berada di Kabupaten Lebak, yang meliputi 13 desa yang tersebar di 3 kecamatan. Kabupaten Tangerang 1 desa di 1 kecamatan, Kota Tangerang 1 desa di 1 kecamatan, dan Kabupaten Serang 2 desa di 1 kecamatan. Tanggal 1 Januari 2020, banjir panang, beberapa rumah hancur. Keadaan banjir disomang, lihat ya Allah, ya Allah, disomang banjir ya Allah, ya Allah, somang banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!